Dalam-dalam lautan, lebih dalam Bapak Jokowi Saenda-enda pelagi, lebih dalam Bapak Jokowi Wilayah timur Indonesia memiliki banyak ketayaan alam dan sumber taya manusia yang berlimpah, khususnya tanah Papua. Mayoritas masyarakat Indonesia menilai tanah Papua merupakan sebagian kecil surga yang diturunkan ke bumi oleh sang pencipta. Namun tidak semua kekayaan alam dan sumber daya manusia tersebut dikelola dengan optimal, sehingga sebagian besar masyarakat awam menganggap Papua masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Untuk itulah, pembangunan dan kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo di Papua merupakan bentuk perhatian penuh pemerintah terhadap pemerataan pembangunan. Bayangkan, jumlah kunjungan kerja Presiden Jokowi Papua sudah mencapai 17 kali sejak memimpin pada tahun 2014 lalu. Bapak, mohon izin Pak. Kami minta terima kasih banyak khusus kami Kabupaten Merauke. Mungkin dengan kedatangan Bapak datang di Merauke, kami berasa bangga karena terima kasih banyak kerasa membangun Papua. Khususnya Kabupaten Merauke ini sudah rasa lebih banyak kali Bapak datang melihat kondisi, terutama di pertanian sampai di sekarang. Jadi kami minta terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bahkan Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk berkunjung ke sana. Ada kedekatan tersendiri antara masyarakat Papua dengan keluarga Jokowi. Hal ini pernah dinyatakan beliau sebelum menjadi Presiden tepatnya pada 5 Juni 2014 lalu saat berkampanye di Kampung Yoka, Papua. Jokowi mengatakan bahwa nama istrinya berasal dari kata Irian, karena kakek Iriana Jokowi selama bertahun-tahun berprofesi sebagai guru di Papua. Bukan pekerjaan satu generasi, bukan pekerjaan satu tahun, bukan pekerjaan dua tahun, bukan pekerjaan lima tahun, bukan pekerjaan sepuluh tahun, tapi pekerjaan beberapa generasi. Presiden Jokowi merupakan Presiden pertama sepanjang sejarah Republik Indonesia yang paling sering melakukan kunjungan kerja ke tanah Papua. Dalam beberapa kali kunjungan kerja ke provinsi paling timur di Indonesia, Presiden Jokowi beserta istri Iriana begitu leluasa bertemu, bertatap muka, dan berinteraksi dengan masyarakat asli Papua. Seperti kunjungan Jokowi yang dilakukan pada 16 November 2018 lalu untuk meresmikan kapsul waktu di Merauke. Saat itu, Iriana mencuri perhatian netizen saat menggendong anak-anak asli Papua. Hal tersebut tentu memperlihatkan begitu erat dan dekatnya momen antara Presiden Jokowi dan Iriana dengan warga Papua yang seolah-olah jiwa mereka berdua telah menyatu dengan tanah Papua sehingga mampu memberikan energi positif kepada rakyat Papua untuk terus bangkit mengejar ketertinggalannya. Presiden Jokowi kemudian mengunjungi Pasar Bahra'a, Pecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura pada Jumat 7 Juli 2023. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengecek secara langsung harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Bahra'a. Buat usaha tambah jualan. Gimana keperasaannya? Senang, bangga sama Bapak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak. Tiba sekirap pukul 14.45 WIT, kehadiran Presiden Jokowi di Pasar tersebut disambut riuh antusias pedagang dan masyarakat. Presiden Jokowi pun tampak menyapa para pedagang serta bersebah foto dengan sejumlah warga yang ada di Pasar tersebut. Selain meninjau harga kebutuhan pokok, Presiden juga tampak menghampiri salah satu pedagang buah. Di sana, Presiden membeli sejumlah buah jeruk dan buah sirsak dari pedagang tersebut. Presiden Jokowi tampak berdialog dengan tiga orang mama penjual buah. Dengan posisi setengah berlutut, ia menanyakan harga buah-buahan. Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara turut membagikan sejumlah bantuan tunai serta sembako kepada para pedagang dan masyarakat yang ada di pasar tersebut. Terima kasih untuk Bapak Jokowi sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Jokowi harus kembali-kembali ke Pasar Pembuan lagi. Ini Bapak yang bangun, kami ada yang menjual. Kita selalu jual dari jaman 6 pulang jaman 6. Bapak yang bangun pasar ini. Kita merasa sedih sekali untuk Bapak, dia bangun pasar untuk kami. Saya minta terima kasih banyak untuk Bapak Jokowi. Bapak Jokowi tiba juga tadi, saya bersyukur sekali untuk Bapak Jokowi. Bapak Jokowi baru umur panjang untuk kami. Itu saja satu sambutan sedikit untuk Bapak Jokowi. Terima kasih banyak Bapak Jokowi. Sudah bagi sembako, sudah bagi apro, untuk kami di pasar, mama-mama beli jual. Untuk Bapak dia bagi hadir-hadi untuk kami. Terima kasih banyak. Bapak Jokowi Tahun 2017 di Papua diberikan kurang lebih 70 ribu sertifikat. Tahun ini dinaikkan lagi menjadi 80 ribu sertifikat. Moga-moga target itu selesai.